salam kreatif teman-teman supaya kita gak terkecoh karena banyak yang bilang semen putih dan kompon gibson sama aja tapi menurut saya beda ya teman-teman dari nama aja udah beda yang sebelah kiri ini semen putih dan sebelah kanan adalah kompon gibson teman-teman bisa perhatiin dari segi warna ya semen putih ini dan kompon gibson ini kayaknya sih mirip-mirip tapi beda ya teman-teman beda sedikit semen putih lebih gelap sedikit tapi kan kalau kita beli cuma sekilo di toko material itu kadang-kadang mungkin aja tukang materialnya salah ngasih yang dikasih semen putih padahal kita beli kompon gibson nah bagaimana cara ngebedainya kalau udah jadi adonan disini saya akan tuangkan air dan saya akan tuangkan adonan kompon dan semen putih bersamaan kita lihat bedanya jadi nanti teman-teman bisa analisa kalau salah beli atau misalkan ketuker nah ini dari segi warna aja ya teman-teman dari segi warna aja ini udah beda kalau kita sandingin antara adonan yang kompon dan adonan yang semen putih tapi kompon sama terigu itu mirip-mirip ya teman-teman mirip banget jadi naroknya sebisa mungkin jangan di dapur takutnya salah akhirnya dipakai buat goreng pisang wah bahaya itu oke lanjut kita harus fokus perhatikan dari segi warna ya teman-teman ini yang saya aduk duluan itu adalah semen putih ya saya aduk sampai kental kemudian saya bersihin lalu saya aduk lagi yang kompon gibson kompon atau kordis itu ada dua tipe ya teman-teman satu yang buat bikin list dan satu yang untuk nambel-nambel atau perekat antara list dan plafon nah ini termasuk kornis kompon gibson kelihatan banget bedanya ya teman-teman yang sebelah kiri ini semen putih dan sebelah kanan yang tetap putih adalah kompon gibson semen putih agak gelap sedikit kehijauan atau sedikit kekuningan pokoknya begitu intinya dia lebih gelap ya teman-teman saya akan coba tes di media list plafon gibson ya teman-teman antara semen putih dan kompon gibson pengaplikasiannya saya coba adil ya keduanya saya penat-penat bagian-bagian dari semen putih saya penat-penat dari kompon juga saya penat-penat biar kencang maksudnya kita lihat nanti setelah kering seberapa perbedaannya itu oh iya saya akan juga aplikasiin pada keramik ya teman-teman jadi semen putih ini dan kompon akan saya taruh di keramik ini ini keramiknya kering belum saya rendem ya jadi sebagai pewakilan aja karena kalau di dinding atau di tembok yang beton ya kira-kira mirip-mirip lah dengan keramik ya ya walaupun bahannya beda tapi intinya semen kalau di keramik dan di beton pasti nempel banget tapi kalau kondisi kering apa dia masih tetap mempertahankan karakter semennya kita lihat kenapa ini saya lakuin karena kalau kompon gibson pengaplikasian list dari plafon sendiri itu kan tentunya medianya kering-kering ya teman-teman teman-teman gak ada yang basah beda banget soalnya sama karakter semen kalau semen kan mesti lembab dulu baru udah nempel kuat oke teman-teman sekarang saya tinggal nunggu kering kurang lebih 4 jam lah ya setelah 4 jam bisa teman-teman perhatikan baik-baik ya karena keduanya ini akan sama-sama saya bongkar tapi sebelumnya kita cek dulu struktur dari yang sudah dihasilkan oleh semen putih ini semen putih ini cenderung retak-retak ya teman-teman ya kayak karakter semen banget ya jadi ada retak-retak sedikit gak mulus banget gitu walaupun pengaplikasian saya gak rata tapi beda banget sama kompon gibson ini dia itu kelihatan mulus banget dan rata banget beda banget ya sama semen putih ini murni ya teman-teman tanpa campuran apapun lem apapun kedua-duanya ini terus bedanya kekuatan rekat antara semen putih dan kompon gibson pada list gibson ini seperti apa perhatikan baik-baik karena kita akan saksikan perbedaannya semen putih ini gampang banget nyoplok ya teman-teman karakter semen banget jadi kalau di media kering airnya keburu hilang dia nyoplok langsung teman-teman kalau kena benturan nah sekarang kompon gibson teman-teman perhatikan baik-baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kompon lebih merekat dan mencengkram ya teman-teman ke list karena dia itu senyawa jadi benar-benar cocok kalau untuk masang list jadi kalau untuk masang list kita pakai semen putih saya tidak rekomendasikan ya karena dia cuma nempel doang enggak merekat banget karena tidak senyawa ya beda sama kompon gibson teman-teman terus apa kabar dengan yang di keramik kering teman-teman ya kita lihat teman-teman semen putih baru diangkat udah nyoplok teman-teman kayak gini nih bentuknya ini rentan banget jadi memang dia gak cocok untuk media-media kering teman-teman perlu media lembab karena karakternya semen beda kalau dengan kompon gibson yang memang dia cocok di media-media yang kering jadi walaupun di dinding atau di keramik kayak begini dia tetap sulit untuk dicopot jadi kesimpulannya menurut saya semen putih dan kompon gibson itu sangat berbeda pengaplikasiannya pun sangat berbeda kalau pelamir itu semen putih yang udah dicampur lem ya teman-teman tapi kalau untuk semen putih murni kayak begini kurang bagus juga buat jadi pelamir buat media-media yang kering itu lebih kuat kompon gibson lebih nempel dan merekat kompon gibson dibanding semen putih teman-teman semen putih ini sama seperti semen-semen hitam atau yang warnanya abu-abu itu teman-teman kalau masuk angin dia kering jadi kurang merekat nah ini juga kurang merekat parah banget kayak begini mungkin karena masuk angin juga tapi kalau dilihat dari adonan tadi itu semen putihnya mulus banget ya teman-teman jadi gak kasar gitu adonannya sebenarnya ini masih bagus kalau menurut saya semen masih bagus tapi karena memang pengaplikasiannya itu di media kering list dan keramik kering ya jadinya ini sangat-sangat rentan copot gak mencengkram gitu jadi itulah bedanya teman-teman antara semen putih dan kompon gibson untuk pemasangan list gibson atau nambol-nambol pelafon gibson saya sarankan gunakan kompon gibson ya sesuai rekomendasi jangan di modip-modip pakai semen putih karena itu bukan peruntukan gibson kalau ngenat-ngenat keramik warna putih barulah boleh kita pakai semen putih teman-teman selanjutnya saya mau rendem nih saya mau lihat siapa yang lebih rapuh antara semen putih dan kompon gibson ini semoga bermanfaat buat teman-teman subscriber khususnya buat yang pemula karena kalau yang udah pro pastinya mereka udah tahu bahkan mereka udah punya ramuan-ramuan tersendiri modifikasi-modifikasi sendiri tapi kalau yang pemula kan kadang-kadang suka salah atau apa gitu ya harapan saya walaupun kita pemula jadi saat kita berkreasi hasilnya itu memuaskan dan awet jangka panjang dan buat teman-teman yang bermampir jangan suka untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar silaturahmi kita tetap terjaga semoga kita semua selalu sehat banyak rejeki makin kreatif dan tentunya diberkahi kesuksesan amin selamat menikmati selamat menikmati